Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel karya tukang pada video sebelumnya kita telah memasang atap musola dengan menggunakan atap genting metal pasir merk sakuraru jadi keempat sisinya sudah kita pasang semua dan pada video kali ini teman-teman kita akan berbagi cara membuat penutup nooknya supaya nook tampak lebih bagus terlihat dari bagian bawah untuk bahan sebagai penutup nooknya kita menggunakan atap bekas nah nooknya seperti ini teman-teman untuk bahannya sama persis seperti bagian atap sebelumnya dan untuk atap bekasnya kita menggunakan atap bekas potongan yang sudah tidak terpakai contohnya seperti ini teman-teman ini tidak bisa lagi kita pakai kita akan memanfaatkan sebagai penutup nooknya nah seperti ini teman-teman kita ukir menggunakan spidol sesuai dengan lingkaran nooknya kemudian kita akan potong menggunakan gunting nah untuk pemotongannya kita lebihkan lebih kurang 2 cm di bagian terluar garis dan untuk memotong atap genting metal pasir seperti ini teman-teman usahakan gunakan gunting bajaringan yang sudah tidak lagi dipakai karena akan berakibat gunting mudah tumpul jadi usahakan gunting yang memang dihususkan untuk memotong atap seperti ini kalaupun kita paksa untuk memotong bajaringan hasilnya tidak maksimal lagi oke untuk lingkarannya sudah kita potong kemudian kita akan potong-potong lagi teman-teman ini lebih kurang 3 cm dengan catatan tidak melebihi garis bagian dalam selamat menikmati selamat menikmati oke sudah kita potong semua kemudian kita akan lipat sesuai dengan pola garis pidol yang telah kita garis sebelumnya selamat menikmati lanjut langsung kita pasang kita menggunakan skrup 1 in di bagian ujung nok untuk jumlah skrupnya ada 3 teman-teman kita mulai untuk pemasangan skrupnya dari bagian tengah-tengah dulu nah seperti inilah teman-teman hasil dari pembuatan penutup nok dari atap bekas yang sudah kita buat jadi dengan demikian kita bisa memanfaatkan untuk membuat penutup nok sendiri tanpa harus kita membeli tampak dari bagian dalam seperti ini teman-teman tapi ini tidak terlihat kalaupun kita lihat dari bagian terluarnya oke teman-teman semuanya itulah sedikit berbagi pengalaman tentang cara membuat penutup nok dari atap bekas demikian semoga informasi ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh